Shalom kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firmannya dengan judul Yesus Peduli, Jumat edisi Inji Lukas, Lukas 9 ayat 7-17, fokus ayat 13-17 Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini Sebab disitu ada kira-kira 5.000 orang laki-laki Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Surulah mereka duduk berkelompok-kelompok Kira-kira 50 orang sekelompok Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu Ia menengadah ke langit Mengucap perkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak 12 bakul Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus lindungkan Kita tahu bersama Yesus sudah memberimakan 5.000 orang dan 4.000 orang Apa yang menarik dari kedua cerita ini? Sungguh Yesus peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia So artinya Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini secara jasmani Saya terlalu yakin dan percaya Yesus tahu Dan Yesus mau menolong hidupku dan hidupmu Demikian juga dalam kehidupan kita Tuhan mau kita pun dapat dipakai oleh dia Menjawab kebutuhan orang lain Murid-uridnya diperintahkan oleh Tuhan Yesus Untuk memberimakan orang banyak itu Harus hadir menjadi berkat bagi orang itu Saya dan saudara ditempatkan dimanapun kita berada Kita dipanggil juga untuk dapat membantu Menjawab kebutuhan orang-orang sekitar kita Tentunya Tuhan menutup kita Bukan yang tidak kita punya Tapi yang kita punya lah Yang kita dapat beri Bagikan kepada sesama kita Ingat baik-baik Apa yang saya dan saudara tabur Satu kali nanti Kita akan menduai hasilnya Bahkan dengan sorak-sorai Sekali lagi Pesan daripada rendungan Hari ini buat kita Yesus berdua Seperti sebuah lagu Allah mengerti Allah peduli Setiap kebutuhan kita Amin Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Karena rendungan hari ini Ingatkan kami kembali Bahwa kami hadir di tengah-tengah marketplace Ada maksud dan tujuan Tuhan Supaya kami juga dapat menjawab Kebutuhan sesama kami Dan kami percaya Engkau pun sangat berduli Atas setiap kebutuhan kami Terimalah berkat daripada alam apa Cinta sejati lewat Rakyat Tuhan Yesus Kristus Pertolongan Persekutuan Pohibur Roh Kudus Beserta dengan kita Hari ini Sampai selama-lamanya Yesus Kristus datang Kalian kedua Terima berkat Tuhan Siap jadi berkatakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati